Intro Lintas Banua kembali ke hadapan Anda Guna menyatukan tekad dan tujuan yang sama menciptakan penyiaran yang berkualitas Seluruh komisi penyiaran Indonesia daerah dari seluruh Indonesia hadir dalam kegiatan Harsi Arnas ke-86 di Kasel Guna menyatukan tekad dan tujuan yang sama untuk menciptakan penyiaran yang berkualitas Seluruh komisi penyiaran Indonesia daerah dari seluruh Indonesia hadir dalam kegiatan Harsi Arnas ke-86 di Kasel sebagai tuan rumah Kegiatan di satu hotel di Banjaran Masin ini berlangsung Sabtu 30 Maret dibuka resmi Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirino Sabirin meyakini dan berharap penyiaran di Indonesia termasuk Kalimantan Selatan mampu menjadi lembaga penyiaran yang berkualitas di segala hal baik teknis kebijakan maupun sarana-prasarananya Semakin dekatnya pesta demokrasi Sabirin berharap media penyiaran mampu memberikan edukasi pemilu kepada masyarakat Kebijakan maupun sarana-prasarananya kan kadang-kadang untuk membuat sebuah penyiaran ini kan untuk peralatan jadi peralatan itu juga menjadi hal yang penting bagi penyiaran itu sendiri dan tentunya kita berharap ujung-ujungnya penyiaran bisa memberikan manfaat yang sebesar-besar membuat rakyat dan bangsa Indonesia sejak berbeneka, tunggal dika, bersuku berbagai masakan baru, tapi bisa berdiri tegak ini kan artinya baik bangsa ini nah dari Kalimantan Selatan ini kita gaungkan melalui KPI, Kalimantan Selatan menyampaikan Indonesia baik Sementara itu Ketua KPI Pusat Yulian Re Darwis menyatakan dengan berkumpulnya KPD seluruh Indonesia di kansel ini mampu menyamakan persepsi bahwa lembaga penyiaran Indonesia memang berkualitas dengan memberikan informasi siaran yang akurat sesuai peraturan yang ada Ketika kondisi bencana misalnya media apa yang bisa dipercaya? Pasti media mainstream media mainstream ini seperti apa? seperti televisi dan radio akurasi kebenarannya dinyatakan udah jauh dari nama hoax dan fake news itu satu Kedua, semangat kenapa kita pilih Kalimantan dari Kalimantan kita sadari bahwa dengan tagline dari Kalimantan Indonesia menyiarkan baik bahwa seluruh stakeholder penyiaran kumpul di Kalimantan Selatan 17 April ada pesta demokrasi yang bernama Pemilu 2019 kegalauan itu kita jawab bersama dengan spirit bersama bahwa Indonesia menyiarkan baik enggak ada menyiarkan hile jelek semuanya baik untuk ketidukan, kedamaian, kebahagiaan dan ketenangan untuk bangsa ini Sedangkan Ketua KPD Kalsel Miliani selaku tuan rumah merasa bersyukur karena kegiatan ini mendapat dukungan Gubernur Kalsel Kedepan berharap dunia penyiaran di Kalsel lebih baik lagi termasuk mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan isi siaran Murtasiyah, Risna Banjar TV Sementara itu Pemilsa dalam kegiatan pembukaan Harsi Arnas ke-86 juga diserahkan gerobak dan bantuan modal usaha yang bertujuan agar kuliner khas Kalsel semakin dikenal dunia luar Sementara itu dalam kegiatan pembukaan Harsi Arnas dan Rakornas KPI yang berlangsung di Kalimantan Selatan ini KPD Kalsel juga menyerahkan bantuan gerobak bagi warga yang sebelumnya sudah dipilih termasuk bantuan modal usaha bagi pedagang yang langsung diserahkan Gubernur Kalsel Haji Sahbirinot Menurut Ketua KPD Kalsel Miliani penyerahan gerobak dan bantuan modal usaha ini bertujuan agar kuliner khas Kalsel semakin dikenal dunia luar menurut terhadap kuliner kemungkinan untuk beberapa kali berlangsung ada perlindungan kegiatan utama di Sumatia dan sebagainya kami keluarga penyiaran ingin berperobasi untuk mendorong itu Alhamdulillah ada 10 perobak berobak ada di bawah dan itu nanti karena tanggal 1 April berjualan di Siring silahkan ada 10 ada sekitar 70 macam kuliner khas Kalsel Kita berharap peserta-peserta saudara kita dari seluruh Indonesia tidak perlu jauh-jauh makan soto, panso, atau makan petal, atau potong-potong kumis cukup di Benara Siring. Selain kita mendorong, mendukung akun kita depan dan sekaligus kita mempermudah peserta yang seluruh Indonesia. Gerobak bantuan ini nantinya akan berada di kawasan Siring dengan menawarkan beragam kuliner makanan dan kue khas Kalimantan Selatan. Terima kasih telah menonton!